Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di betapung channel oke masih bersama saya disini ya tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah oci mihar ya oke hari ini saya akan memberikan tips ya saya sharing tips bagaimana caranya mendeteksi code pada sebuah lagu dengan cepat ya di FF studio Oke tidak usah berlama-lama yang langsung saja kita masuk ke FF studio kita juga dulu FF studio nya oke sekarang kita sudah masuk di FF studio ini ada pemberitahuan versi baru ya di cancel saja ya tak punya duit buat beli Oke langkah pertama yang yang harus kita lakukan adalah kita drag ya atau kita file open kita drag saja lagu yang akan kita deteksi chord nya disini saya sudah mempunyai salah satu lagu original soundtrack anime ya Kimetsu no Yaiba yang judulnya Kamado Tanjiro no Uta sekarang kita perhatikan di pojok kiri atas ini ya ada tanda ini kita klik lalu kita pilih detek tempo kemudian di sini ada banyak sekali pilihan ya langsung saja kita pilih yang paling rendah ya yang ini bukan paling rendah ya yang paling rendah ini yang di atas kita pilih yang 50-100 saja ya kita pilih Oke sekarang lagi proses kita tunggu saja nah disini otomatis temponya itu dia terbaca di angka 75.990 BPM Oke kita klik yes dan otomatis lagunya ini dia menyesuaikan diri dengan tempo bukan dia bukan lagu ini yang menyesuaikan diri ya tapi temponya ya menyesuaikan dengan lagunya ya sekarang kita masuk ke channel rec kita klik kita pilih dulu ya pilih dulu ya kita pakai salah satu plugin piano ya dalam hal ini saya akan menggunakan FLT ya piano sejuta umat sebenarnya bisa pakai VST apapun itu ya bisa yang penting bisa berbunyi dan adanya sekarang kita tinggalkan ini dulu ya langkah kedua yaitu kita buka browser Oke ini adalah langkah yang paling mudah ya kita masukkan dulu di sini chord judul lagunya ya Tanjiro no utah sudah ada di sini kita klik Oke disini sudah munculnya banyak situs yang menyediakan chord chord lagu ini ya tinggal kita pilih salah satunya saja ya kita coba saja yang di atas ini ya tabs ultimategitar.com klik oke Oke disini sudah ada chord chord nya ya jadi dia mulai dari Aminor G FC D minor E minor de Oke sekarang kita sudah mengetahui chord nya tinggal kita aplikasikan ya kita copy di tinggal kita copy saja ya chord chord nya ya ini kita bikin chord nya di piano roll ya di FLT piano roll kita balik ke FL studio kita masuk ke FLT klik kanan piano roll lalu kita bikin chord nya dari Aminor Oke jadi jika kalian tidak mengetahui ini susunan chord chord disini ya chord Aminor itu yang mana chord D minor itu yang mana itu sudah saya buatkan video khusus tersendiri ya cara cepat membuat chord otomatis ya di piano roll ya tinggal kalian klik aja ya link di deskripsi di bawahnya ada disitu kemudian kalian juga bisa klik di pojok kanan atas ya ada rekomendasi video tinggal kalian klik saja lalu nonton gampang sekali ya jadi disini saya akan membuat skor dari Aminor 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 kemudian apalagi tadi Aminor G FC Oke Aminor G FC Oke selanjutnya D minor E minor E minor E minor E kita lihat lagi Oke kita ambil lirik yang ini saja dulu ya sampai disini kita cek dulu di lagunya kita masuk di playlist kemudian kita taruh di bawah sini Oh sorry ini yang muncul malah audionya kita klik kanan untuk menghapus kita pastikan dengan klik pattern satu ini kita klik nah sudah lalu kita klik di bawah disini ya Oke lalu disini kita dengarkan dulu mulai lagunya itu dari mana kita dengarkan dulu oke kita mulai dari yang kita mulai dari vokal pertama ya lagu ini oke kita mulai dari sini saja ya kita gesek chord nya ini oke masih terlalu cepat kita samakan dulu temponya kita samakan dulu ya start point nya oke eh jadi kalian harus perhatikan disini ini ini harus non-dul ya kita setting ke non biar kita lebih jeliluasa menggeser-geser ini tidak terpaku pada garis-garis yang ini ya jadi harus posisi ini ada di non oke kita samakan dulu tadi dimana oke oke disini chord nya fals ya tapi tidak apa-apa yang penting kita berpatokan pada temponya saja dulu kalau temponya sudah pas baru kita kemudian mencari chord yang aslinya oke yang penting kita berpatokan dulu pada chord yang sudah kita lihat di online tadi ya nah ini kita berpatokan pada kunci itu chord itu ya lalu kita mencoba mencari nada chord yang ada di situs online tersebut ya kita samakan dulu suaranya biar kita mengetahui apakah chord itu fals atau memang benarnya susunannya oke kita diamkan dulu kita mute dulu yang lagu aslinya lalu kita cari suaranya ya oke kayaknya harus kita bikin feel nya agak reverb dikit ya biar kita lebih enak ya mencari nadanya kita kasih release aja oke oke kita coba tes nah 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 aduh belum makan ini ulang-ulang sekali lagi oke kelihatannya ada yang fals ya di belakang sini ya kayaknya ada kurang chord kurang satu chord disini kita lihat dulu ya A minor, G, F, C D minor, E minor lalu E kita lihat dulu A minor, G, F, C, D minor, E minor disini ada kurang ya ada kurang kunci ya ada kurang kunci D kita benerin dulu nah seperti ini ya ini sudah pas ya kita dengarkan kita mainkan kita nyanyikan ulang oke sudah pas kalau sudah pas begini tinggal kita mencari chord aslinya ya chord lagunya kita nyalakan ini ya oke lalu kita dengarkan oke ini kan ini kan fals ya nah caranya untuk mencari chord yang benar itu kita ctrl up lalu tinggal kita naikkan ya kita naikkan atau kita turunkan ya jadi disini saya akan mencoba menaikkan menaikkan duluan oke kita play dulu sambil kita mencari chord yang benar oke kita naikkan lagi oke masih fals ya kita naikkan lagi ya di C oke masih fals kita naikkan lagi oke masih fals kita naikkan satu nada lagi oke kayaknya ini kunci yang pas ya yang benar yaitu dari D minor coba kita dengarkan secara full oke pause dulu ya biar tidak kena copyright kita lanjutkan lagi disini oke kita pause kita lanjutkan lagi oke sudah benar ya kuncinya tinggal terserah kita ya mau bikin instrumental atau mau bikin cover lagu ya yang penting nada dasarnya sudah kita ketahui ya nada dasar ini dari D minor ya oke jika kalian ingin membuat lagunya ini ya full chord ya kalian tinggal balik lagi dulu ya kalian tinggal balik lagi ke A minor yang tadi ya lalu kita selesaikan chordnya semua sampai selesai kalau sudah selesai semua tinggal kita balikkan lagi ke chord yang aslinya ya ctrl A kita balikkan lagi ke D biar pas ya dengan nada asli daripada lagu ini ya oke saya kira begitu saja ya simple sekali ya cara mendeteksi chord lagu dengan hanya menggunakan FLK ya tanpa bantuan VST dari luar hanya cukup dengan menggunakan plugin VST bawaan FL Studio oke guys segitu saja dulu ya video tutorial dari saya ya jangan lupa like share comment and subscribe see you next video bye bye sub indo by broth3rmax